Ya, pebersa, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kian hari semakin menurun, dimana dalam sepekan terakhir hanya ada 3 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kian hari semakin melandai turun, bahkan tidak ada penambahan kasus baru. Jurubicara COVID-19 Tanjung Jabung Barat Taharudin mengatakan, meski tidak ada penambahan kasus, masyarakat tetap diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Tim Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat juga tidak akan lengah terhadap peneketan perda justisi COVID-19, meski kasus telah melandai. Hal ini guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sedini mungkin. Dirinya juga mengatakan, kasus COVID-19 terus berkurang setiap bulannya. Bahkan dalam sepekan terakhir ini, masyarakat Tanjung Jabung Barat yang terpapar virus COVID-19 hanya sebanyak 3 orang, yang mana satu di antara pasien tersebut dirawat di rumah sakit Gaya Haji Daud Arief Kolatungkal, dan dua orang menjalani isolasi perawatan di rumah. Yang melaporkan bidang penanganan dari Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat bawah sanyatar 25-2021, kondisi yang terkonfirmasi positif itu berjumlah 2.413 orang. Ini yang dalam perawatan sebanyak 3 orang, satu di antara yang berada di rumah sakit Gaya Haji Daud Arief, dan dua merupakan isolasi mandiri. Nah, sementara yang dinyatakan sembuh, ini sebanyak 2.345 orang, dan yang meninggal dunia 65 orang. Nah, kondisi ini, ini mulai dari saat pandemi sampai dengan hari ini, 26 Oktober 2021. Nah, artinya dengan kondisi terakhir ini, maka untuk kemungkinan Tanjung Jabara itu berada di zona kuning, dan tentunya kami dari Satgas ya, tetap melakukan operasi justisi terhadap kandai. Diketahui selama 2 tahun terakhir ini, kasus virus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 2.413 orang, yang sembuh 2.345 orang, meninggal dunia 65 orang, dalam perawatan 3 orang. Surya Furniawan, Jek TV, mengaporkan.